Al-Fatihah 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 Nisop ini tercapai dulu Nisop emas itu adalah 20 miskol 20 miskol itu sama dengan 20 dinar 1 dinar itu 4,25 gram Kemudian 20 dinar sama dengan 85 gram emas murni Jika sudah mencapai ini maka mulai kena zakat Ini belum tercapai masih 10 gram, 20 gram, 30 gram Belum terkena zakat Termasuk juga disini yang punya simpanan dalam bentuk emas Dia punya simpanan dalam bentuk emas murni Punya tabungan dalam bentuk emas murni Maka terkena seperti itu juga Zakatnya berapa persen? 2,5 persen Zakatnya 2,5 persen Dan nantinya bisa dibayar dengan 2 cara Bisa dibayar dengan 2 cara Yang cara yang pertama adalah Dikeluarkan dalam bentuk emas juga Jadi dia cari emas Karena kan tadi hartanya emas 2,5 persennya dia bisa ambil dari simpanan emasnya ini Atau dia beli emas Dia keluarkan semisal emas itu juga Kemudian cara yang kedua adalah diuangkan Ini namanya membayar zakat dengan keimah Diuangkan Ini namanya membayar zakat dengan keimah Sesuatu yang senilai dengan zakat yang harus kita keluarkan Jadi misalnya saya punya kewajiban zakat Taruhlah 100 gram emas 2,5 persennya kan 2,5 gram ya Maka Saya cek harga Emas saat ini itu berapa Kita mudah sekali Kalau sekarang kan sudah ada google ya Coba Dengan kata kunci saja Harga Emas hari ini Itu langsung keluar tuh Harga emas hari ini Nah sekarang sudah Sampai harga 800 ribu itu 868 ini Untuk beli Kalau untuk jual 842 Taruhlah kita beli 868 Rupiah program 868 ribu Nah misalnya 2,5 tadi ya 2,5 saya punya emas 100 gram tadi ya 2,5 tinggal dikali 868 ribu Saya keluarkan 2.170.000 Ya 2.170.000 Sekali lagi ini namanya mengeluarkan Zakat Dengan keimah Nah seperti itu dibolehkan Jadi 2 cara tadi ya Dipikirkan seperti itu Nanti perhiasan juga sama sebenarnya Walaupun nanti saya rincikan tentang Masalah perhiasan ini dengan dalil-dalilnya Pada kesempatan berikutnya Karena masalah zakat perhiasan ini Kalau jumhur ulama Kebanyakan ulama Tidak mengharuskannya Karena ada hadis yang mengatakan Tidak ada Pada perhiasan itu zakat Tapi nanti kita akan lihat mana pendapat yang lebih kuat Karena hadis ini pun Yang mengalami kritikan dari para ulama Kemudian yang perak Kita beralih pada perak Perak itu punya 5 ukiyah 5 ukiyah itu sama dengan 200 dirham 5 ukiyah itu sama dengan 200 dirham 200 dirham itu sama dengan Kalau dengan perak murni 5.95 gram Perak murni Kalau perak itu Ini tidak terlalu mahal Dibandingkan dengan emas Jarang ada yang Menyimpan perak Dibandingkan dengan Emas ini Kalau harga perak hari ini 7.200 per gram Turun nih Sebelumnya itu biasanya 8.000 7.200 Rupiah per gram Berarti kalau 5.95 Kali Tadi sama dengan 5.95 gram 7.200 5.95 kali 7.200 Sama dengan 4.284.000 4,2 juta Nilainya segitu Nah maka Ada selisih yang jauh Antara Emas dan perak tadi Padahal ini jadi tolak ukur Kekayaan di masa silam Ini jadi tolak ukur Kekayaan Mata uang di masa silam Sekarang kan kita pakai Mata uang kertas Ada rupiah Real Dolar Nah itu yang kita pakai Rupiah Real Dolar Nah itu yang kita pakai Mata uang lain-lainnya Nah sekarang Bagaimana pembahasan ini Dibaca di alaman 39 Jakat mata uang Mata uang wajib Dijakati Karena ia berfungsi Sebagai alat tukar Sebagaimana emas Dan perak Yang ia gantikan fungsinya Saat ini Hukum mata uang ini pun Sama dengan hukum emas Dan perak Karena terdapat kaedah Yang telah umum Diketahui Yaitu Al-Badlu Lahubukmul Mubdal Pengganti memiliki hukum Yang sama dengan hal Yang digantikan Mata uang yang satu Dan lainnya Bisa saling digabungkan Untuk menyempurnakan Isop Karena masih dalam Satu jenis Walau ada berbagai macam Mata uang Dari berbagai negara Lihat ya Mata uang itu Wajib Dijakati Itu dulu Karena fungsinya Sama sebagai alat tukar Sebagaimana dulu Ada emas dan perak Terus Hukum mata uang Saat ini Sama dengan Hukum emas dan perak Karena terdapat Kaedah yang telah umum Diketahui Yaitu Al-Badlu Lahubukmul Mubdal Pengganti Itu memiliki hukum Yang sama dengan Hal yang digantikan Pengganti Memiliki hukum Yang sama dengan Hal yang digantikan Nah terus mata uang Yang satu dan lainnya Mata uang yang satu Dan lainnya Bisa saling digabungkan Untuk menyempurnakan Isop Karena masih dalam Satu jenis Nah Masih bisa digabungkan Ada Kita punya uang rupiah Ada simpanan Dolar kita Ada simpanan Real kita Itu bisa digabungkan Karena masih ada Dalam satu jenis Berarti Yang tidak perlu Misalnya Emas Kita gabungkan Dengan mata uang Karena sudah beda jenis Walaupun sama-sama dengan Itu jadi tolak ukur kekayaan Namun berbeda Nah terus Walau ada berbagai macam Mata uang Dari berbagai negara Yang menjadi patokan Dalam nisop mata uang Adalah nisop emas Atau perak Nah lihat ya Kalimatnya Yang menjadi patokan Mata uang Nisop mata uang Adalah nisop emas Atau perak Ya Nisop emas Atau perak Terus Jika mencapai Salah satu nisop Maka ada zakat Jika kurang dari itu Tidak ada zakat Nah jika mencapai Salah satu nisop Disini kita tidak tentukan Emas atau peraknya Namun kita katakan Tadi Nisop mata uang Adalah nisop emas Atau perak Jadi bisa jadi Pakai nisop emas Bisa jadi Pakai nisop perak Ya Pakai kalimat Atau Jadi tidak disuruh Pilih Tapi pakai Atau Atau disini maksudnya Bisa jadi nanti Yang tercapai dulu Nisop emas Bisa jadi tercapai dulu Nisop perak Nah Jika mencapai salah satu Dari dua itu Maka kena zakat Nah ini lebih mudah Karena kita tidak Sebenarnya tidak Dierojikan disini Mana yang dipilih Tapi mana yang duluan Tercapai dari nisop emas Atau nisop perak Berarti kita sebenarnya Pakai dua-duanya Jadi ada dua dalil Kita pakai Ada dalil yang Menyatakan perak Ada dalil yang Menyatakan emas Kita pakai dua-duanya Namun mana yang duluan Tercapai Ya terus Jika kita perhatikan Yang paling sedikit nisopnya Ketika ditukar Kemata uang Adalah nisop perak Nah Namun kalau kita perhatikan Tadi Hitungan Hitungan saya saja Tadi Untuk perak itu Dapat 4, 2 juta Sekitar 4 jutaan Tadi 595 Kali 7200 Saya ingin hitung dulu ya 595 Kali 7200 Tadi 4,2 juta ya Terus Sekarang Emas 85 Dikalikan Harga Emas sekarang Tauron 860 ribu 73 juta Jauh ya 4,2 Dibawah Dengan 73 juta Di atas Nah disini Kita bandingkan Nilai ini Sekarang kan kita tadi kalimatnya Antara nisop Emas atau perak Ternyata yang Selalu rendah disini Adalah perak Ya Maka Perak ini Ya Ini dijadikan patokan Terus patokan nisop inilah Patokan nisop inilah Yang lebih hati-hati Dan lebih Membahagiakan orang miskin Besaran zakat mata uang Adalah 2,5 persen Atau 1 per 40 Ketika telah Mencapai haul Nah Manfaatnya Memilih pendapat ini Adalah Ya Milih atau Pertama Kita ngambil dalil Antara Nisop Mas atau nisop Perak Tidak tolak Salah satu Ya Dan dalam masalah Memahami dalil Ya Selama kita Masih bisa kompromikan Kita kompromikan Kita tidak rojikan Dengan milih Buang salah satu Enggak Kita Kita gabungkan Dua-duanya Kemudian yang kedua Ini nanti Kalau terjadi Akhirnya yang lebih rendah Itu nanti Yang di Yang tercapai Maka Kalau Kita lihat Ini kena 4,2 juta ini Siapa saja yang telah mencapai Nisop ini Maka Banyak yang nanti Terkena Kewajiban zakat Ya Banyak yang nantinya Terkena Kewajiban zakat Kemudian Akhirnya Kalau banyak kena Kewajiban zakat Orang miskin Banyak terbantu Ya Orang miskin Itu banyak terbantu Di samping itu Sekarang semangat Bayar zakat Itu begitu Antusias Begitu luar biasa Seandainya dipilih Yang nisop Emas tadi Tentu yang punya Semangat untuk Bayar zakat Atau sedakoh Dia sudah Saya tidak akan Pernah bayar zakat Akhirnya dia sudah Capek ini Dia semangat untuk Keluarkan infat Keluarkan zakatnya Keluarkan sodakohnya Namun ingat ya Tetap disini Memperhatikan Haul Jadi Bukan nilai kotor Yang nanti kita peroleh Ketika kita gajian Bukan Tetap disini Kebutuhan Pokok kita Kita pakai Seperti yang kita jelaskan Sebelumnya Ada syarat zakat Yang mesti diperhatikan Bahwasannya zakat Itu di luar Kebutuhan pokok Maka tetap ini Bertahan dulu Maka yang dimaksud Kita pakai standar Yang nisop perak Atau emas Adalah Tetap nanti dilihat Selama setahun ini Ini bertahan dulu Di atas nisop Antara nisop emas Atau perak Yang bertahan di atas nisop Kalau Harta ini kok Nisop saja tidak tercapai Nilai 595 gram perak Atau 85 gram emas Saja tidak tercapai Maka tidak kena zakat Jadi tunggu bertahan setahun Tunggu bertahan setahun Coba dibayangkan Kalau ini pakai nisop emas Maka tidak ada yang mungkin Saat ini orang Indonesia Sedikit sekali yang bayar zakat Karena Untuk mencapai nisop emas itu Sulit sekali Ya Karena tunggu bertahan setahun nih Haul Namun kalau perak Nah itu masih bisa Kemungkinan Maka dia punya uang Misalnya tabungan ada 10 juta Nah itu saja sudah kena zakat Ya Itu saja sudah terkena zakat Nah sekarang Besaranya tadi disebut 2,5% Atau 1 per 40 Ketika telah mencapai Haul 2,5% Atau 1 per 40 Ketika telah mencapai Haul Nah sekarang kita lihat Contoh perhitungan zakat Mata uang Coba lihat Contoh perhitungan Zakat mata uang Simpanan uang Yang telah mencapai Haul adalah 10 juta Harga emas saat masuk haul 500 ribu per gram Perkiraan Nisop emas sama dengan 85 gram Kali 500 ribu per gram Sama dengan 42 juta 500 Harga perak saat masuk haul 5 ribu per gram Perkiraan Nisop perak 595 gram Kali 5 ribu per gram Sama dengan 2 juta 975 ribu Yang menjadi patokan adalah Nisop perak Simpanan di atas Telah mencapai Nisop perak Sehingga besar zakat Yang mesti dikeluarkan 1 per 40 Kali 10 juta Sama dengan 250 ribu Nah ini misalnya Tabungan kita Telah mencapai haul Dan disitu Nominalnya adalah 10 juta rupiah Lihat Kita sekarang pakai Hitungan nisop dulu Misalnya diperhatikan Apakah 10 juta tadi Sudah di atas nisop Atau belum Ingat ya Kalau orangnya Sudah kaya Milyarder Nggak usah pakai-pakai nisop Karena sudah jadi Kena disitu Ini cuma untuk Orang yang baru Beranjak kaya Ingat ya Ini untuk orang Yang beranjak kaya Bukan Orang yang Sudah kaya beneran Dia itu Milyarder Punya uang Triliun Punya uang Milyaran Itu tidak perlu Pakai hitungan Kayak gini Ini cuma orang yang Nilai Tabungannya Nggak stabil nih Maka dia perhatikan nisop Nah itu tadi sudah bertahan Satu tahun Terus Lihat kalau nisop emas Kan 85 gram tadi Ini saya pakai Hitungan lama Ini 500 ribu Kalau sekarang tadi 860 ribu per gramnya Ya emas Ya tadi kita hitung Ya 73 juta Terus kalau perak tadi 4,2 juta Nah pokoknya Yang 10 juta ini Masih Kena Zakat Ya 10 juta ini Masih kena zakat Atau terkena zakat Maka Simpanan tadi Terkena zakat 10 juta Dikali 2,5% Atau 10 juta Dibagi 40 Sama dengan 250 ribu rupiah Nah zakatnya Seperti itu Ya jadi pertama kali Kita lihat Nisop tercapai Nggak selama setahun Tadi Ini dulu ya Langkah pertama ya Tabungan terapkan Untuk tabungan kita Simpanan kita Kayak gitu Setelah itu Lihat Ini bertahan Nggak setahun Ya bertahan Nggak setahun Kalau bertahan setahun Maka kena zakat 2,5% Nah misalnya Sudah mencapai Nisop Ramadan 1441 Hijriah Ya tahun ini Ini sudah mencapai Nisop Ustadz Saya ini Fresh graduate Saya langsung kerja Alhamdulillah Saat ini Saya dapat gaji Ya Dapat 5 juta rupiah Itu sudah Dites Nisop tuh Tunggu dulu ini bertahan Oh besok Bulan besok Dapat lagi Adih saya simpan lagi uang Simpan lagi uang Simpan lagi uang Simpan lagi uang Ternyata di Ramadan 1442 Hijriah Dia punya simpanan Dia nabung sedikit-sedikit Mungkin terhisa sedikit Naik sampai 10 juta rupiah Dari tadi 5 juta Naik sampai 10 juta Maka terkena zakat Bukan 5 jutanya Bukan selisih antara 10 dan 5 juta Namun terkena yang Terakhir ini 10 juta Maka Zakatnya 2,5% Dikalikan 10 juta Nah terus Zakat penghasilan Atau gaji bulanan Zakat penghasilan Atau gaji bulanan Nah sekarang diperhatikan Tetap syarat zakat Yang kita bahas sebelumnya Itu diperhatikan Ada Nisop tercapai dulu Bukan langsung kita dapat gaji Baru kita langsung itu Enggak Itu gajimu itu Tercapai nisop enggak Terus yang kedua Nanti ada syarat yang perlu diperhatikan Haul juga Mesti Ada Ya karena Uang ini kan mesti kita pakai Gaji ini Kita kan sudah bahas sebelumnya Kalau zakat itu Di luar kebutuhan pokok Bukan gaji kotor Ya Di luar kebutuhan pokok Bukan gaji kotor Nah coba perhatikan Keterangan di bawah ini Sama halnya Dengan emas dan perak Zakat penghasilan Harus memenuhi syarat Yang telah disebutkan Di antara syarat tersebut Adalah penghasilan Telah memenuhi nisop Dan telah mencapai haul Masa 1 tahun Yang menjadi patokan adalah Nisop perak Sebagaimana penjelasan Dalam nisop mata uang Akan tetapi Perlu dipahami Bahwa ada 2 kondisi pekerja Jika dilihat dari penghasilannya Atau gajinya Pertama Pekerja yang menghabiskan Seluruh gajinya Setiap bulan Untuk memenuhi kebutuhan Dan tidak ada sedikitpun Harta yang disempat Ini yang pertama ini Dia sudah hidup di kota besar Ya gajinya besar 10 juta Namun juga pengeluarnya besar Untuk kontrak rumah Untuk urusan istrinya Anaknya Sekolah anak Tidak ada yang bisa disimpan Ketika itu Terus Pekerja semacam ini Tidak punya kewajiban Membayar zakat penghasilan Nah maka Pekerja semacam ini Tidak punya kewajiban Membayar zakat penghasilan Terus Kedua Kedua Pekerja yang mampu Menyisihkan harta simpanan Setiap bulannya Kadang harta tersebut Bertambah Dan kadang berkurang Nah lihat ya Pekerja ini Mampu menyisihkan harta simpanan Jadi dia Simpan lagi Oh ini pakai Untuk kebutuhan pokok saya ini Terus simpan lagi Ada simpanan terus Ada simpanan terus Ada simpanan terus Lalu Pekerja semacam ini Wajib dikenai zakat Jika simpanan penghasilannya Telah mencapai nisop Dan memenuhi hau Nah jika telah mencapai nisop Dan memenuhi haul Maka kena zakat Terus Ada pun sebagian orang Yang mengatakan Bahwa zakat penghasilan itu Sebagaimana zakat tanaman Artinya Dikeluarkan setiap kali gajian Yaitu setiap bulan Sehingga tidak ada ketentuan haul Menunggu satu tahun Maka ini adalah pendapat yang tidak tepat Nah ini pendapat yang tidak tepat Yang menyatakan Zakat penghasilan itu Sama dengan zakat tanaman Setiap kali gajian Itu nanti Keluar zakat Artinya setiap bulan Ini dikenal dengan zakat profesi Dan ini tidak tepat Dan kami masih menilai Ini Menyelisi aturan Ya Peraturan zakat disini Dan Kami memandang juga Dari sisi mazhab syafi'i juga Ini menyelisi Ya karena tetap ada Perhitungan haul disini Sudah capai nisop Tunggu dulu bertahan satu haul Ada pun Kalau zakat mau dimajukan Iya Namun para ulama Berikan syarat Kalau zakat dimajukan bisa Tetapi tetap masih Memperhatikan nisop Nisop sudah tercapai Apa belum Jadi bukan kita dapat Gaji kotor Itu pun belum mencapai Nisop perak Tadi yang kita sebut Nisop perak Nisop emas Langsung dikeluarkan Bukan Ya tidak seperti ini Aturannya Jadi seandainya Ada gaji pegawai Sudah dipotong langsung 2,5% Ya Ikhlaskan saja Itu sebagai sodakoh Namun di akhir tahun Yaitu setiap promotor Misalnya ditetapkan sebagai haul Dia keluarkan zakat dari hartanya Hartanya bukan dari gaji saja Kan punya simpanan Simpanannya dimasukkan lagi disitu Maka nanti dapat Hitungan hasil yang banyak Dibandingkan dengan Zakat penghasilan tiap bulan Karena dia punya simpanan Pegawai itu kadang cuma menghitung Saya gaji punya tiap bulan Sudah dizakati Iya Tapi simpanannya ada Simpanannya juga kena Kadang ini tidak diperhatikan Nah terus Contoh perhitungan Zakat penghasilan Nah ini perhitungan saya yang lama ya Misalnya Harta yang tersimpan sejak mulai usaha Atau mulai bekerja Tahun 1432 hijriyah Muharram 500 ribu rupiah 500 ribu rupiah belum kena ya Terus Safar Safar 1 juta rupiah Lihat disini pakai Kalender hijriyah Maka Berhitungan zakat itu Bukan pakai Sekarang bulan April nih Eh Mei nih ya Bukan pakai Satu Mei Bukan Jadi kalau ada yang nanya zakat Itu Ustadz Ramadan tahun lalu ya Jadi pakai kalender hijriyah Ustadz Muharram tahun lalu Saya sudah punya uang Mencapai nisop Ya Saya sudah punya uang Mencapai nisop Nah terus Rabiul awal 500 ribu rupiah Rabiul awal 1 juta rupiah Sudah mencapai nisop perak Sekitar 3 juta rupiah Berarti perhitungan Nah karena tadi saya hitung Nisop peraknya 2 juta 975 ribu Ya Maka disini 3 juta Sudah kena Nah kalau sekarang nih Sop perak tadi 4,2 juta Berarti belum kena Namun saya pakai yang Hitungan lama dulu Ya terus Berarti perhitungan haul Satu tahun dimulai dari Rabi Ustani Nah berarti Dia bayar zakat Dari Rabi Ustani Tidak nunggu Ramadan Ya Dia bayar dari Rabi Ustani Terus Jumad al-Ula Dan Rabi Ustani Tahun berikutnya Wajib zakat Nah Rabi Ustani Tahun berikutnya Dia wajib Wajib bayar zakat Terus Jumad al-Ula Jumad al-Ula Satu juta rupiah Jajinya masuk satu juta lagi Atau simpanannya satu juta Terus Jumad al-akhir Dua juta rupiah Simpanannya ada lagi Dua juta rupiah Terus Rojab satu juta rupiah Syakban lima ratus ribu Ramadan dua juta Syawal dua juta Dhul Qa'idah Dhul Qa'idah Dhul Qa'idah Tiga juta Dhul Hijjah Dua juta Pada tahun Seribu empat ratus Tiga puluh tiga Hijriyah Muharram Tiga juta Safar Dua juta Rabi Ula'wal Satu juta Rabi Ustani Dua juta Lima ratus ribu rupiah Pada awal Rabi Ustani Total harta simpanan Dua puluh lima juta rupiah Nah tadi total harta simpanan ya Bukan total gaji Maka dia punya simpanan Jadinya dua puluh lima juta rupiah Berarti Kena zakatnya Dua setengah persen Atau seperempat puluh Dikalikan dua puluh lima juta rupiah Berarti Enam ratus dua puluh lima ribu Maka Simpanannya Terkena zakat Dua setengah persen Sama dengan Enam ratus dua puluh lima ribu Karena tadi Simpanannya totalnya Dua puluh lima juta rupiah Nah ini lebih Menyelamatkan seseorang ya Daripada tadi Pakai hitungan Dia dapat gaji berapa Begitu Karena tadi apa Ada yang punya kebutuhan pokok Di samping itu juga Ada orang yang punya simpanan Gajinya taruhlah lima juta Namun dia punya simpanan Seratus juta Kalau cuma kena untuk lima juta ini saja Simpanannya Kapan kenanya Kadang orang lupakan ini Maka bagusnya Nanti tiap tahun saja Keluarkan zakat Dari simpanan Yang ada Ya Itu semuanya digabungkan Dikalikan dua setengah persen Wallahu alam bisawab Itu yang kita bahas Tentang zakat tabungan Tadi rinciannya Dari zakat mata uang Ya ingat sekali lagi Nisop Zakat mata uang Adalah Antara nisop Emas atau perak Antara ya Nanti mana yang dipilih Atau mana yang tercapai Terlebih dahulu Ya demikian Silahkan nanti ada yang mau interaktif Bisa lewat telepon Langsung di 0812 281 85131 Sekarang lewat WA dulu Silahkan Afan Ustad Ana ingin bertanya Apakah dalam Islam itu Tidak ada yang kebetulan Dan bagaimana Adab ketika kita Tidak berdoa Mohon penjelasannya Semua dengan takdir Allah Tidak ada yang kebetulan Kalau bilang kebetulan Berarti nanti lepas dari takdir Silahkan lagi Suami meninggalkan Sejumlah uang Dalam bentuk Tabungan wadiah Untuk biaya anak Jumlahnya Mencapai nisop Dan sekarang Telah mencapai haul Apakah saya wajib Membayar zakatnya Mengingat tabungan tersebut Tidak berkembang Kalau masih diatas nisop Ya kena zakat Dua setengah persen Tadi ya Bukan diperhatikan ada Tambahan-tambahan Itu sudah kena Karena hartanya ada Terus Silahkan telepon Masuk Halo Assalamualaikum 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 Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengar suara kami ya Bu ya Mau bikin bertanya Iya ini dengan siapa Dimana Dengan Leli Dimana Bu Di Bogor Iya silahkan Bu Leli Gini Kalau misalnya kita punya Tabungan itu Udah sampai Nisopnya tadi 10 juta kan Nisopnya tadi 4,2 juta Karena perak Kan perak kan Jadi perak yang terlebih dahulu Uang Tabungan uang Iya punya Tabungan berapa Misalnya 10 juta Iya 10 juta Uang itu tuh Dipinjem orang gitu Itu masuk Masuk nisop atau nggak bisa Sebentar 10 juta itu Yakin balik nggak Nah itu Dengan orang minjem kan Cuma bilang Bulan depan ya Bulan depan ya Ternyata Nggak Nggak gitu Jadi kita kan nggak ngerti Nah itu berarti Nggak masuk Karena Itu saja Nggak balik-balik Mau pakai apa Kita bayang Kalau misalnya Dipinjemnya 5 juta Itu kan tinggal separohnya Tapi kita nggak ngerti Dia mau bayarnya Kapan Kadang Bulan depan Dipikir Tapi nggak gitu Kadang-kadang Jadi itu nggak termasuk ya Iya itu nggak masuk Berarti yang kena Cuma 5 juta Yang ada di sembanan ibu Berarti ya harusnya Yang 10 juta itu Yang bertangan Yang pasti ada Iya betul Karena kita sudah bahas Di syarat zakat itu Harta tadi dimiliki sempurna Kalau ada pada orang Apalagi orang yang Nggak yakin kembalikan Ya sudah berarti Gitu ya Oke Ada satu lagi Boleh lupa Ya boleh Tapi di luar materi Ya silahkan Di kantor saya itu Ada proyek Karena ini kan Mau lebaran ya Jadi ada proyek Pembuatan video Menyanyikan lagu Bertenakan Minel Ajin Wafak Ijin itu Sedangkan kita tahu Bahwasannya Musik itu kan haram Itu Bolehkah saya menolak Karena Saya itu didesak Bukan didesak ya Saya dimintai Keiklusertaan Walaupun tidak menyanyi Hanya membaca saja Liriknya yang Minel Ajin Wafak Ijinnya Ada itu Itu bagaimana ya Kalau bisa ditolak Ditolak saja Bu Pelan-pelan Sejarah halus Ya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sekali lagi Ada yang mau bertanya Bisa langsung ke 0812 281 85131 Baik yang di Gunung Kitul Sekitar Darussolin Maupun yang di luar Bisa manfaatkan Momen ini Untuk bertanya 0812 281 85131 Baik Ada telepon lagi Monggo Silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Silahkan Assalamualaikum Ya Waalaikumsalam Dari Udang Di Perbes Ya Silahkan Udang ya Ya Mau Tanya Udang Ya Ya Selama 30 tahun Ya 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 Nah Kalau Misal Di bulan Safar Kita Dapat Mesop Kemudian Misal Di bulan Trabil Akhir Kan Misal Tadi Di bulan Safar Kita Dapat 5 juta Ya Terus Di bulan Akhir Ternyata Uang itu Kepakai Jadi Tinggal 2 juta Apa Kita Nunggu Dapat Nisop lagi Misal Di bulan Rajab Dapat Nisop 5 juta Lagi Atau Di Bunya Dari Bulan Safar Itu tadi Udang Nanti Hitung ulang Lagi Dari Saat Dapat Nisop Baru Lagi Hitung ulang Lagi Ketika Dapat Nisop Baru Hitung ulang Lagi Ketika Dapat Nisop Baru Hitung ulang Lagi Ketika Dapat Nisop Baru Iya Betul Sudah Halo Sudah Nanti Nanti Bisa Diputar Rekamannya Saja Cukup Cut Ada lagi Baik Lewat WA silahkan Baca Waalaikumsalam 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 Ya Munggo Pak Siapa Dimana Ya Dimana Pak Saya di Jakarta Ya Pak Agung Silahkan Ya Dengan Agung Di Jakarta Ustaz Pertanyaan saya Gini Ustaz Saya punya Hutang Di Bawasari A Dulunya Untuk Beli rumah Tapi Belum Rumahnya Harganya Tidak sesuai Yang Saya Mau beli Jadi Masih ada Kelebihan Dana Kemudian Dana itu Baiknya Dimana Dikenakan Jakarta Atau Nggak Ya Sebentar Bapak Utang Di Bank Syariah Terus Tadinya Untuk Beli Rumah Tapi Rumah Itu Ada Kelebihan Misalnya Binjamnya 100 juta Ternyata yang digunakan Ya Ternyata yang digunakan Masih ada sisa Masih ada sisa Masih diatas Nisop Nggak Masih diatas Nisop Terus Uang itu Bapak ngapain Uang itu Dipakai untuk Apa sekarang Di Tabuan aja Berarti Kena Kalau cuma Disimpan Masih Diatas Nisop Kena Berarti Walaupun Bapak punya Utang Untuk Itu Tapi Kan Gak Jatuh Tempo Iya Kan Tapi Untuk Bayar Utangnya Nisop 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 Berarti Kena zakat Untuk Tabungan Tadi Ya Kena zakat Untuk Tabungan Tadi Iya Nisop Ya Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Siapa Dimana Bu Dari Sampai Awu Ia Sebelumnya Sebelumnya Ini Saya Dari Menurutkan Uang Untuk Menurutkan Saya Nah Uang itu Masih ada Tidak 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 Ia Tidak 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 Nah, kita nggak berani mau nagi atau kayak mana, cuma temannya bilang, nanti saya balikin ya, saya balikin ya. Nah, itu tapi kita nggak, apa ya, nggak nagi-nagi gitu. Itu nanggung, lo selesai nggak kalau kita diwarin gitu, Ipat? Jangan biarin, dukung dia supaya dia tidak banyak hilang pahalanya, nanti di akhirat ingatkan. Iya, tapi dia itu, yang lo bilang tuh, iya mbak, nanti saya balikin ya, ibu kurawas. Ya nggak apa-apa, sampai dia bosan begitu. Karena itu kan uang ibu. Berarti kalau kita dijemang itu nggak banyak yang sama. Kalau kita apa? Kalau kita dijemang gitu, bingin aja sampai dia kembaliin sendiri gitu, dengan niat dia sendiri. Ya sudah, berarti nggak balik-balik. Ibu ingin uang balik nggak? Iya, iya sih, pengennya mau dibalikin gitu. Iya, kalau nggak diingatin ya, dia nggak akan pernah tahu. Iya, itu iya tuh, Ustaz. Cuma ngomong, bulan ini nanti, mbak, nanti saya pulangin ya, katanya. Mbak, tapi tunggu-tungguin nggak dikirim-kirim juga nggak gitu, Ustaz? Iya, tanya aja terus pokoknya. Sampai bosan dia, dan ibu juga bosan. Jangan dibiarkan. Keenakan dia nanti, dan ibu punya perasaan nggak enak terus gitu. Kok saya sekali tagih terus, iya. Tagih lagi. Dan biar orang itu jadi belajar, utang itu nggak sembarangan. Cuma pegang-pegang aja, simpan-simpan aja, pinjam-pinjam aja gitu loh. Uang itu, kalau orang pinjam, dia punya hak untuk kembalikan. Daripada dituntut di akhirat nanti. Maaf, Ustaz, mau nanya juga di, apa, beda topik, mu? Iya. Saya mau nanya, kalau dosa anak yang belum nikah itu dosanya masih dibandingkan sama orang tua atau nggak? Sebatas usia berapa orang tua itu nggak menanggungi dosa anak-anaknya? Kalau orang tua sudah ajarkan, sudah lepas ketika balik. Kalau sudah balik, maka sudah lepas. nggak minimal, maksimalnya. Nggak ada. Nggak ada. Tapi masih dilakuin gitu. Pokoknya, sudah orang tua lepas tangan ketika dia sudah beritahu. Dan ketika sudah balik, urusan masing-masing nanti. Oh, berarti itu orang tua nggak tahu urusan masing-masing? Nggak, nggak. Tidak, tidak ditanggung lagi. Terima kasih. Ya, ya, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, baca lagi, Bu, ya. Bismillah. Ustaz, saya dulu belajar. Nah, pukul lagi. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, gimana? Ana di Jakarta. Ya, silakan Bu Ana di Jakarta, monggo. Ya. Halo? Ya, silakan. Silakan. Silakan pertanyaannya. Waalaikumsalam. 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 Saya mau tanya. Kan. Ya, halo. Assalamualaikum, Ustaz. Nanti Ibu perhatikan telepon saja. Tidak usah perhatikan suara saya di siaran. Nanti beda delay, Ibu. Oh, gitu? Iya. Perhatikan suara saya. Langsung mulai saja ya? Iya, langsung mulai, Ibu. Ya, halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. 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 Jadi, saya mau tanya. Suami saya kan kerja di suatu kantor. Nah, kemudian beliau dikasih uang sama bosnya. Bilangnya itu, apa namanya, uangnya itu PHR, gitu, Ustaz. Tapi, kata suami saya ternyata, pas dilihat itu, angkatnya itu, pengajuan dana itu adalah penjara dan dinas ke Bogor, gitu. Nah, terus, saya kan gak mau nerima, kata bosnya, gak apa-apa, kok ini halal, gitu. Nah, itu bagaimana ya, Ustaz, hukum hartanya kira-kira apakah memang diperbolehkan untuk digunakan, atau apakah itu menjadi harta yang haram, gitu. Terus, kalau misalkan itu gak boleh digunakan, itu hartanya dipermanain. Itu, tidak usah digunakan saja, Bu, bilang suami. Maitu hartah syubhat, dan disalurkan sebagaimana harta haram, tidak boleh pakai pribadi, tidak boleh pakai untuk bangun masjid. Pakai untuk, misalnya, bantu orang miskin, boleh. Ya, tidak dipakai langsung, dan dicuci secara total tidak berapa persen, namun semuanya harus dikeluarkan. Kalau uangnya, misalkan ada saudara yang ngebutuhin, terus kita bantu pakai uang, itu boleh? Boleh. Oh, boleh. Ya, jadi kalau ada saudara yang butuh, boleh bantu. Apa namanya, uang itu mau dipakai, misalkan dia ada SPPG lagi, tapi kadang, apa-apa jalan dinasnya itu, uangnya itu suka pas, gitu, dananya. Karena suka kurang di transportasi atau apa. Nah, kalau digunakan untuk itu, boleh gak usah? Jangan. Oh, gak boleh ya. Iya, pokoknya kalau ada yang kurang, ya sudah. Namun kalau ada yang lebih, gak dimanfaatin. Jadi boleh kita membantu segera kita belikan makanan, sedekah, beras, itu boleh ya, Ustaz? Iya, boleh. Yang penting tadi ya, tidak boleh digunakan untuk dua, yaitu untuk pribadi sendiri atau keluarga. Yang kedua, tidak boleh untuk bangun masjid. Selain dua itu. Kalau disumbangkan ke masjid yang menyediakan khusus kotak untuk dana riba, boleh Ustaz? Bisa. Tapi, berarti kalau misalkan, kalau digunakan pribadi, walaupun itu bukan makanan, misalnya untuk biaya melahirkan juga gak boleh? Enggak boleh, gak boleh, gak boleh. Oh, ya. Baik, Ustaz. Jangan lupa kalau hal-hal. Iya, Ibu. Lunggu. Baik, luar dulu. Ustaz, saya dulu belajar editing video menggunakan software bajakan. Ada telpon lagi. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Rizky beribar apa? Iya, Pak Rizky, silakan. Ustaz, anak malamnya mempunyai hutang, kita hutangkan orang itu, kita masih masuk, hak kita, apakah harus disabarkan? Bapak pinjamin uang pada orang lain, pinjamkan uang pada orang lain. Betul. Terus, uangnya balik enggak? Belum balik. Dia nyicil atau cuma bilang, afwannya gak bisa kembalikan dulu? Iya, berusaha nyicil, pelan-pelan. Pelan-pelan itu pasti enggak atau enggak? Enggak. Kadang bayar, kadang enggak. Nah, berarti gak usah masukin, dia memang orangnya kayak gitu. Oh. Kalau di yakin boleh, gini, saya pinjam, nanti minggu depan saya ganti ya. Nah, minggu depan betul dia ganti. Nah, itu baru Bapak percaya. Bapak masukkan. Namun kalau sudah kayak gitu, kadang bayar, kadang enggak. Enggak usah masukin. Nanti kalau uangnya balik, baru-baru nanti Bapak masukin hitungan zakat. Oh. Nah, itu yang pertama, Pak. Iya, yang kedua. Yang kedua, kalau zakat itu memang minimum dua setengah persen atau bisa lebih, Pak. Atau memang standarnya memang harus lebih. Kalau dari tabungan atau simpanan kita dua setengah persen. Pak Rizky mau bayar lebih, silahkan. Tapi itu untuk niatnya zakat. Enggak, yang kena zakat dua setengah persennya. Yang lebihnya tadi, sodakosunnah. Oh. Namun, Ustaz. Iya. Gitu ya, Pak, ya? Salah, Ustaz. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bajar lagi. Saya dulu belajar editing video menggunakan software bajakan. Sekarang saya sudah bekerja di bidang editing video. Terus, nah, taubat. Software bajakan tidak boleh. Kalau itu dipakai, ganti dengan yang original. Kemudian, kalau itu perusahaannya pakai itu terus, resign dari perusahaan. Enggak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Lili dari Udra Mario. Iya, silahkan, Bu. Nanti fokus ke suara saya dengan Ibu, ya. Ya, silahkan. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ini, Ustaz. Iya, betul, Bu. Gimana, Bu? Aku mau tanya, saya. Ini kan saya punya uang simpanannya. Iya. Sudah jatuh tentu, sudah jatuh nisam. Iya. Sudah jatuh nisam, sudah setengah persen. Hmm, terus? Nah, Ustaz. Terus gini, yang ingin saya tanyakan. Yang ini saya tanyakan. Itu untuk uang-uang jatuh itu diberikan ke siapa aja, Ustaz, ya? Ustaz bingung mau masukkan ke, apa namanya? Ke, apa, badan amin jatuh atau ke masing-masing yang lebih-lebih membutuhkan, Ustaz. Bentar. Ibu punya saudara yang butuh nggak? Kalau misalkan ke adiknya ibu saya, ke keluarga bapak, ke keluarga ibu, ke keluarga mersul, gimana, Ustaz? Nah, itu lebih pahalanya besar daripada orang jauh. Oh, gitu ya? Iya. Gak apa-apa, Ustaz, ya? Gak apa-apa. Malah saya anjurkan ke situ. Oh, gitu. Iya. Untuk misalkan Soha Dimas ke tukang kebun gitu gimana, Ustaz? Gak apa-apa? Gak apa-apa. Oh, iya, Ustaz. Itu apa namanya, Ustaz? Mas, satu lagi. Komit kita, soal ini kita udah berdakat nih, tahun ini. Iya. Nanti, soal-soal uangnya memang masih ada. Iya. Jadi, itu tempoh lagi, Ustaz. Itu didakatkan lagi nggak, Ustaz? Cukup setahun pilih satu waktu saja. Maksudnya? Jadi, misalnya, ibu milih bulan Ramadan ini, ya. Berarti, keluarkan bulan Ramadan untuk semua harta. Iya. Iya. Nanti, kalau Ramadan tahun berikutnya lagi, keluarkan lagi. Begitu. Jadi, patokannya kayak gitu lebih mudah. Oh, gitu. Iya. Iya. Satu lagi, Ustaz. Satu lagi, Ustaz. Misalkan, kemarinnya dapat rezeki, Ustaz. Iya. Kan belum misalkan, berarti ya. Kalau misalkan kita gabungkan dengan uang yang simpanan kita satu tahun itu gimana, Ustaz? Iya, gabungkan. Gabungkan saja. Biar nanti nggak bingung nanti. Ini saya belum zakati. Gabungkan dengan yang mau dikeluarkan. Oh, gitu. Iya. Ya, Ustaz. Sudah menjadi rezeki lahir, Ustaz. Iya, Bu. Iya, Bu. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Saya memiliki harta berupa tabungan dan emas batangan. Saya biasa berzakat saat Ramadan. Harta saya itu sejak Ramadan lalu sampai sekarang naik turun. Tapi selalu di atas 85 gram emas. Pertanyaan, apakah zakatnya sesuai nilai rata-rata selama satu tahun atau nilai terakhir? Nilai terakhir yang dipakai ini. Zakat. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, dengan siapa? Pak, siapa? Di mana? Dengan Rian. Di mana? Ya. Jogja. Ya, silakan. Iya. Mau tanya, saya kan, berdatang emas. Ya. Mas Kacangan gitu. Ya. Dan menjajakannya secara online, Ustaz. Ya. Namun, saya membuat akat yang mana ketika ada pembeli dari luar kota. Ya. Saya membuat akat semacam akat perwakilan gitu, Ustaz. Ya. Jadi, ketika ada pembeli yang misalnya di Jakarta, ada temannya di sini, nanti kita bisa akat, keluar beli dengan saya. Itu kira-kira boleh nggak, Ustaz? Itu benar ada temannya di situ atau nggak? Jadi, misalnya Pak Rian di Jogja ya, saya di Jakarta. Berarti, Pak Pak transaksi dengan siapa di Jogja? Dengan temannya. Jadi, apa namanya, uang dari si pembeli yang di Jakarta ditransfer. Transfer ke? Kemannya, lalu. Temannya yang beli? Transfer. Iya, iya. Boleh. Tapi, terkadang gini juga, Ustaz. Kalau ketika nggak ada temannya, saya mencoba menawarkan, misalkan ada admin saya. Jadi, uang dari si pembeli itu ditransfer ke saya, lalu saya berikan ke admin saya yang mana akannya titipan dari si pembeli tadi. Lalu kita akan jual beli dengan admin saya. Itu boleh nggak, Ustaz? Ini agak ini. Karena itu admin sendiri ya, kecuali orang lain, Pak. Itu sama dengan punya Bapak sendiri, iya. Kalau orang lain bisa ya? Iya, tapi kalau admin kan itu wakil Bapak. Jadi, itu punya Bapak sendiri. Kalau orang lain, misalkan teman saya gitu, nggak bisa juga. Iya, dan disetujui oleh orang yang di Jakarta, boleh. Disetujui juga? Ya, nggak masalah. Oh, jadi kalau si pembeli sama si misalkan ada yang disini tuh nggak kenal. Si wakilnya dia nggak kenal. Baiknya kenal. Saya carikan wakil. Nah, harus cari yang dia kenal. Oh, harus yang dia kenal. Iya, biar nanti tidak bawa lari emasnya gitu. Oh, nggak mas. Maksud saya, apa namanya, orang yang disini, saya juga kenal. Jadi, insya Allah nggak akan membawa lari emas tersebut. Tapi, orang Jakarta kenal nggak? Orang Jakarta tadi. Nggak kenal. Nah, itu nanti masalahnya disitu ya. Saya takut ada penipuan, macam-macam gitu loh. Kalau semisal nggak ada penipuan, jadi orang tersebut memang rekomendasi dari saya. Saya, tapi uangnya itu dari penjual, dari pembeli. Saya berikan ke orang Kadibat tersebut. Lalu kami akan jual beli, selaksa. Lalu kami coba kirim, itu gimana, Ustaz? Ini agak kerawan ya, soalnya transaksinya ini aden biadin itu. Harus cash, harus ditempat ya. Jadi, agak kriskan seperti itu, Pak. Oh, berarti dihindarin aja ya? Iya, kalau awal-awal yang tadi Bapak jelaskan, saya masih bisa bilang iya gitu. Dia ditip ke teman. Kalau ini kan kita cari-cari nanti. Masalah hikmahnya, kenapa ada ya dan biadin, kenapa cash? Ya, karena ini biar tidak terjadi hilah atau hilah itu trik, trik riba begitu. Sehingga syariat itu beri syarat ya dan biadin. Ya, iya. Ya dan biadin. Ya, kalau saya ragu, Ustaz, maaf. Ya. Kalau misal gini, saya menjadikan rumah saya secara online. Online kan saya kasih iklan misal di Facebook, lalu ada orang yang juga juga yang bertarik. Lalu hubungi saya dengan BA. Ya. Kita di larga, terus kita ketemu, akan jual beli, boleh nggak Ustaz? Nah, boleh. Itu kan langsung. Oh, gitu. Iya. Yang penting langsungnya itu tadi. Ya dan biadin, niat dengan niat. Tangan dengan tangan, ketemu gitu. Syaratnya itu. Syarat jual beli emas. Karena tadi juga, Ustaz, tangan, ya Ustaz, tangan, ada wakil. Iya, karena ada wakil kan. Bapak ketemu dengan wakilnya. Itu Bapak ketemu dengan temannya dia gitu kan. Bapaknya harus kenal ya? Iya, amannya seperti itu. Orang-orang kepercayaannya yang beli. Gitu ya, Pak, ya? Baik, baik. Iya. Baik, Bapak. Baik, Bapak, Bapak. Ya. Baik, saya tutup dulu yang ditelepon. WA baca satu lagi. Afan mau tanya trik zakat mal. Jika saya mempunyai uang yang sudah lebih dari Nisob dan sudah melewati haul selama satu tahun hijriah, wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Saya juga memiliki emas namun belum sampai Nisob. Apakah untuk total perhitungan zakat malunya ditambahkan? Nah, tadi yang pertama tadi apa, Pak? Uang. Uang sendiri, emas sendiri. Gak usah digabung. Nanti emas sampai Nisob sendiri, hitungan zakatnya. Uang sampai Nisob sendiri, hitungan zakatnya. Baik, itu saja yang kita bahas untuk pagi ini. Mudah-mudahan manfaat. Dan Allah SWT memberikan kepada kita kebaikan yang banyak. Demikian, kita cukupkan. Dan Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Shadu'alla ilayla anta. Astagfiru kawatu bi'ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa dan para pendengar telah kita dengarkan bersama kajian bersama Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal terkait dengan konsultasi zakat. Dimana pada kesempatan pagi hari ini kita telah membahas tentang zakat tabungan diambil dari e-book penulis Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal. Dan kami ucapkan jazakallah khairan kepada para penelpon atau para penanya yang sudah beratensi pada kami. Dan jangan lupa nanti pukul 14 atau pukul 14 waktu Indonesia Barat masih ada gak? Ya masih ada. Pukul 14 sampai pukul 15 akan ada lagi live bersama Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal yang akan membahas kitab Syama'il Muhammadiyah. Habis asar juga ada nanti dengan Ustadz Syafiq. Ya habis asar juga ada dengan Ustadz Syafiq Riza Basalama. Dan kita akhiri kebersamaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat pada kesempatan pagi hari ini lebih membahas berkah dalam kehidupan kita. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.